Intro 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 Hampir setiap season Super Sentai Pasti ada adegan dimana mesin mecha raksasa Diluncurkan dari markas atau hangar tertentu Yang kemudian dikirimkan ke area Dimana pertempuran raksasa dilangsungkan Walaupun tidak semua season menggunakan trup semacam itu Apalagi di era modern seperti sekarang Dimana mecha diluncurkan dengan cara Yang memang lebih beragam Namun ada beberapa season yang mencoba mengkreasikan Adegan peluncuran mecha tersebut Yang digambarkan dalam sebuah hangar berukuran raksasa Yang tentunya didesain dengan sedemikian canggihnya Cara tradisional ini pun Kadang dikonsepkan dengan gaya tersendiri pada tiap seasonnya Sehingga terlihat sangat keren untuk disimak Mau tau apa saja? Mari kita simak top 10 hangar peluncuran mecha paling keren Versi Tokufex Indonesia Machine Slash Kirame Stone Machine Sentai Kirameger Seperti yang kita bahas di beberapa episode lalu Bahwa machine atau kendaraan mecha milik Kirameger ini Dibentuk dari berbagai balok kristal berukuran raksasa Yang berasal dari sebuah planet bernama Kristalia Bahkan pada awalnya Mereka sama sekali bukanlah berbentuk kendaraan Melainkan hanyalah kristal bernyawa Yang kemudian dikreasikan menjadi kendaraan Oleh Juru Atsuta atau Kirame Red Dan bicara soal tempat peluncurannya Para Kirame Stone diletakkan pada sebuah hangar Di dalam markas besar karat Bahkan pada posisi tersebut Semua masih berupa balok kristal seperti biasa Sampai kemudian diluncurkan ke arena pertempuran Barulah masing-masing Kirame Stone Bertransformasi menjadi machine atau kendaraan Yang sesuai dengan konsep penggunanya Peluncurannya pun Sepertinya tidak membutuhkan banyak tenaga Melainkan oleh kesadaran para machine Atau Kirame Stone Yang memang sejak awal adalah sentien mecha Dengan kemampuan seperti makhluk hidup Singkatnya Mereka meluncurkan diri atas keinginannya sendiri Dan juga perintah dari para partner ranger-nya masing-masing Ranger Vehicle Yekiso Sentai K-Ranger Tidak hanya berunsur teknologi Sebab K-Ranger juga punya sentuhan mystical Yang menjadi sumber kekuatan mereka Terbukti dari mecha pertama K-Ranger Yang bernama Arvi Robo Yang tersusun dari 5 ranger-vehicle Dan ranger-vehicle sendiri Dibentuk dari mobil-mobilan model Ciptaan Kiyosuke dan kawan-kawan Yang bereaksi terhadap kekuatan Kuro Magic Milik Dapu Sang Mentor mereka Dan setelah mesin raksasa itu terbentuk Semuanya tersimpan dalam hangar raksasa Pada markas rahasia karanger Semuapun tersusun rapi di dalamnya Dan dapat diakses oleh Dapu Saat dibutuhkan oleh karanger Dan semuanya diluncurkan satu persatu Melalui gerbang raksasa di tengah jalanan kota Tokyo Dan itu diulang terus-menerus Di episode berbeda kedepannya Hal yang tidak kalah kerennya Juga ada di VRV Robo Yang kali ini dibawa oleh karier bernama Vick Trailer Vick Trailer pun Juga diluncurkan sama pada hangar besar karanger Dan dapat membawa 5 victory ranger vehicle sekaligus Membuat semuanya terkesan sangat canggih Walaupun seasonnya dibuat pada pertengahan 90an Dekamachine Tokusou Sentai Dekaranger Sama seperti kebanyakan mecha berteknologi canggih lainnya Sebab Dekamachine juga disimpan dalam sebuah hangar Yang terdapat dalam markas besar mereka Yaitu Dekabase Dekamachine pun dapat dimasuki melalui pintu akses Di dalam Dekabase Atau langsung bisa dimasuki dengan cara melompat Ke arah kendaraan masing-masing Saat berada di area pertempuran Dekamachine sendiri dirancang oleh Swan Siratori Serta dapat diluncurkan atas monitoringnya Yang berada di ruang kendali akses dalam Dekabase Dan pada pertengahan season Kadang ada adegan yang memunculkan para Dekamachine Yang meluncur dari sisi berbeda Pada badan Dekabase Crawler Mode Ini juga berlaku ke semua mecha yang ada Termasuk milik Dekabrake Yang kemudian juga diletakkan pada hangar Dekabase Dan karena Dekabase juga merupakan sebuah kendaraan raksasa Yang bisa bergerak kemanapun Maka memudahkan Dekaranger Untuk bisa membawa seluruh Dekamachine Kemanapun mereka membutuhkannya Terutama saat berada di luar kota Seperti di Kyoto misalnya Menjadikannya sebagai hangar Markas Dan juga karier mecha yang serba guna Coriki Mobil Coriki Sentai Oranger Tidak kalah canggihnya dengan markas berikut Sebab Oranger yang berkonsep militer ini Tentu saja memiliki hangar super canggih Dalam markas besar UAO Setiap mesin yang disebut sebagai Coriki Mobil Bisa diakses atau dimasuki Melalui markas besar Oranger Ataupun hanya dengan melompat ke arah Tiap Coriki Mobil masing-masing Hal itu juga berlaku ke semua mecha yang ada Salah satu contoh lainnya Adalah Red Puncher Yang kali ini diluncurkan menggunakan Semacam meriam super besar Yang menembakkan Red Puncher langsung ke lokasi Dimana ia dibutuhkan Tentunya juga Proses ini membuatnya cepat sampai kemanapun Dan dimanapun pertempuran dimulai Hal serupa juga dilakukan untuk meluncurkan O-Blocker Dimana masing-masing Bloker Robo Diluncurkan dengan meriam yang sama sekaligus Lengkap dengan adegan terbang Layaknya pesawat tempur militer Yang mengeluarkan asap warna-warni di udara Semua hal tersebut membuat mecha di serial Oranger terasa begitu terstruktur dan canggih Apalagi karena konsep militernya Yang digabungkan dengan kekuatan super Dari peradaban-peradaban kuno Giga Rhinos dan Giga Phoenix Seiju Sentai Gingaman Berbeda lagi dengan yang satu ini Sebab mecha di serial Gingaman Adalah makhluk hidup luar angkasa Yang bisa bertransformasi menjadi robot Dan untuk second dari mecha berikut ini Justru dibentuk dari para hewan Seiju yang telah mati Dan dirancang ulang Menjadi mesin berteknologi canggih Oleh musuh yang bernama Bisnella Dan semua itu Dibawah menggunakan carrier mecha Yang bernama Gingga Baitus Yakni mesin raksasa bertema ikan hiu Yang mampu menampung 10 mesin terpisah di dalamnya Untuk mesin kendaraan mobil Yang bernama Ginga Rhinos Semua diluncurkan dari bagian bawah Ginga Baitus Yang terbagi atas 5 Ginga Wheels Dengan bentuk mobil yang unik-unik Sama halnya dengan Ginga Phoenix Dimana 5 Ginga Wings yang berbentuk pesawat ini Meluncur dari bagian mulut Ginga Baitus Secara bersamaan Semua sangat kontras berbeda Dengan mecha Gingaman lainnya Karena selain berbentuk kendaraan canggih Hangar peluncuran Ginga Baitus Seolah merekonstruksi konsep peluncuran mecha tahun 80an Yang lekat sekali Dengan carrier super besar atau semacamnya Membuat proses peluncurannya Sudah sangat jarang dipakai pada era modern saat ini Buster Machine Tokume Sentai Go Busters Buster Machine atau Buster Vehicle ini Juga diluncurkan dengan cara tradisional Yakni dari markas besar Go Busters Menuju tiap-tiap lokasi pertempurannya Tapi tetap ada hal yang unik dari proses peluncuran Serta hangar mesin tersebut Yang pertama adalah CB-01 Yang merupakan milik Red Buster Dimana melibatkan banyak kru Yang kelihatannya sibuk pada hangar tersebut Sebelum mobil raksasa itu keluar Dari sebuah gedung yang dimiringkan Menjadi sebuah gerbang peluncuran Namun jika mesin ini sudah bertransformasi Menjadi Go Buster Ace Maka robot humanoid itu Akan langsung diluncurkan keluar Pada sebuah gedung yang terbelah dua Berbeda lagi dengan GT-02 Milik Blue Buster Dimana truk bertema gorilla ini Diluncurkan melalui gerbang yang tersembunyi Di sebuah area industri atau penggudangan Yang berada di tengah kota Lain halnya dengan area 03 Milik Yellow Buster Dimana helikopter ini Secara simpel akan keluar dari sebuah gerbang Di sebuah landasan penerbangan Tentunya berbeda lagi dengan milik Bit and Stack Buster Yang biasanya diluncurkan langsung dari hyperspace Walaupun kadang disimpan dalam sebuah hangar Markas besar Go Buster Untuk kiat penggabungan Menjadi Great Go Buster Dan semua itu tetap memperlihatkan Banyak sekali kru Atau teknisi lapangan Untuk membuat semuanya terkesan Lebih realistis Gogo Machine Gogo Sentai Bokenger Tidak kalah canggih dengan hangar yang satu ini Sebab Gogo Machine Atau kendaraan mecha milik Bokenger ini Tersimpan di dalam sebuah hangar Yang terdapat di kedalaman sekian ratus meter Di bawah markas besar SGS Para Bokenger pun Harus menggunakan elevator Untuk bisa mengakses mesin-mesin tersebut Semuanya pun tersusun rapi Dan disesuaikan dengan kode Atau nomor urut kendaraannya Hal itu berlaku ke semua Gogo Machine yang ada Dan jika berada di luar markas Bokenger hanya perlu mengaksesnya Melalui akseluler Dengan hanya menekan tombol nomor Gogo Machine Yang mereka ingin gunakan Dan semua keluar dari gerbang yang berbeda-beda Dengan cara yang unik-unik tentunya Termasuk juga Gogo Jet Dimana kendaraan bernomor urut 10 tersebut Tersimpan secara eksklusif Di sebuah hangar tersembunyi di markas yang sama Bahkan karena merupakan mesin Jet Raksasa Mesin ini diluncurkan dengan cara yang berbeda sendiri Serta keluar dari sebuah area Yang berada dekat Gunung Fuji QQ Machine QQ Sentai Gogo 5 Yang satu ini mungkin jauh lebih canggih lagi Sebab semua QQ Machine ini Tersimpan dalam hangar Yang terdapat di dalam laut Pada saat dibutuhkan Hangar bernama Bay Area 55 ini Akan digerakkan ke permukaan Teluk Tokyo Untuk meluncurkan Grand Liner Yang berupa kereta api super cepat Uniknya lagi Semua diluncurkan dengan mengarahkan semua jalur kereta menjadi satu Sehingga Grand Liner Dapat melaju ke area manapun Tempat ia memerlukan bantuan Lebih hebatnya lagi Grand Liner juga merupakan carrier super besar Yang masing-masing gerbong serta lokomotifnya Menyimpan kendaraan untuk tiap-tiap ranger-nya Mulai dari Red Liner Blue Trower Green Hover Yellow Armor Dan juga Pink Eider Ditambah lagi dengan hangar baru yang bernama Max Area Yang ini untuk meluncurkan mecha yang bernama Max Liner Yang merupakan mecha Dengan teknologi AI Yang ini dengan kecerdasan buatan seperti manusia Bahkan ada yang lebih canggih lagi Yang ini ketika Max Liner difungsikan Sebagai pesawat ulang-alik Untuk meluncurkan Grand Liner Yang membawa kendaraan luar angkasa Bernama Mars Machine Dimana proses peluncuran di hangar base tersebut Dirancang mirip seperti peluncuran roket Yang diluncurkan ke luar angkasa Sehingga terkesan super canggih dan futuristik Meskipun serialnya dibuat pada akhir 90an Voyager Machine Denji Sentai Mega Ranger Dan bicara soal luar angkasa Peluncuran Max Liner tadi mungkin sedikit mengingatkan kita Pada hangar peluncuran Mega Shuttle Yang ada di serial Mega Ranger Tapi pada pertengahan season Masing-masing Mega Ranger kini punya personal mecha Yang sangat luar biasa uniknya Yaitu Mega Voyager Mega Voyager sendiri dirancang oleh Yusaku Hayakawa Atau Mega Silver Bersama dengan tim peneliti dari INET Yang bermarkas di bulan Oleh sebab itu Semua kendaraannya dirancang menyerupai mesin-mesin luar angkasa Mulai dari Rovo Voyager 1 Shuttle Voyager 2 Rocket Voyager 3 Souser Voyager 4 Dan juga Tank Voyager 5 Semuanya diluncurkan dari INET Moonbase Dengan mesin hangar yang luar biasa besarnya Sehingga semua mesin tersebut Memang tersusun dengan sangat rapi Pada mulanya 5 anggota Mega Ranger harus memasukinya Dengan cara meluncur Menggunakan Tiang Pol Yang terhubung pada tiap Voyager mesin masing-masing Dan untuk segi peluncurannya INET Moonbase Merancang 5 gerbang launching Yang saling berdekatan Untuk langsung dikirim ke bumi Setiap kali diperlukan Dan sebelum berlanjut ke urutan pertama Mari kita simak sisanya dalam Honorable Mentions Tort 역 dinosaurs Menrei PUM went bankrupt Tempe Masże Mer Clock member Ba Em haga Pet Tentu Tentu hoof Time Jet dan Time Shadow, Mirai Sentai, Time Ranger Dan yang terakhir adalah mecha dengan konsep teknologi masa depan Sebab Time Ranger sendiri merupakan tim Super Sentai yang berasal dari masa depan Dengan membawa serta semua teknologi persenjataan yang juga sangat futuristik Termasuk juga Time Jet yang merupakan mecha berbentuk pesawat jet yang terbagi atas 5 unit berbeda Dan yang membuatnya sangat canggih, unik dan juga berbeda dengan yang lainnya Sebab peluncuran mecha disini menggunakan semacam hangar terbuka bernama Provide Base Yang berada di tengah kota masa depan di tahun 3000 Uniknya lagi, proses peluncurannya menggunakan sebuah mesin humanoid raksasa yang disebut sebagai Provideus Dimana ia membawa serta Time Gate dan berfungsi sebagai peluncur Dengan menghantam tiap Time Jet menggunakan lengan kanannya satu persatu Hal yang sama juga dilakukan untuk melakukan launching Time Shadow Yang juga menggunakan prosedur peluncuran Provideus dari tahun 3000 menuju tahun 2000 Bahkan pada awal eksperimen peluncuran V-Rex, prosesnya juga menggunakan Provideus di atas hangar Provide Base Cara yang sama pun dilakukan untuk meluncurkan Goju Drill milik Gokai Silver Pada serial Kaizoku Sentai Gokai Germ Sebab mesin tersebut dibuat dengan teknologi masa depan oleh para Time Ranger Sekian ulasan dari TokuFacts Indonesia Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda Jangan lupa tinggalkan komentar Akhir kata salam TokuFacts Indonesia Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Selamat menikmati!